Aku membantu Pak Ali panen kopi Robusta. Jenis kopi ini biasanya tumbuh di atas dataran 300-800 meter di atas permukaan laut. Salah satu lokasi yang cocok ya di daerah Lamno, tepatnya di desa Sabet. Tanaman kopi Robusta lebih tinggi dari tanaman kopi Arabica. Tapi tanaman ini lebih tahan terhadap penyakit lho. Jadi gak heran kalau harga kopinya cenderung lebih rendah dibandingkan Arabica. Soalnya kopi Arabica lebih butuh perawatan khusus. Mumpung di kebun kopi, sekalian petik daunnya ah. Katanya Kak Nila mau buat sayur dari daun kopi. Pilih daun yang masih mudah saja. Rasanya lebih enak dibandingkan daun tuannya. Sudah cukup Iki, petik kopinya. Langsung kita bawa aja yuk. Lokasi kebunnya lumayan jauh dari tempat tinggal Pak Ali. Jadi aku dan kawan-kawan harus mengangkutnya pakai motor. Cara pengolahan buah kopi menjadi bubuk kopi bermacam-macam yuk. Ada yang menguliti buah kopi baru menyemur biji kopinya. Kalau di sini, sebelum diolah, buah kopi dijemur sampai kering. Kalau sekilas, bentuk kopi Arabica dan Robusta mirip. Kalau diperhatikan lagi, biji Arabica cenderung lonjong, gepeng dan memanjang. Nah, kalau kopi Robusta berbentuk bulat penuh. Dul, biarin aja, biar kakak yang jemur. Kamu ngonsing kopi aja sana. Oh, ya kak? Buah kopi kering siap ditumbuk yuk. Ini gunanya untuk memisahkan kulit dengan bijinya. Kalau sudah, ditampi untuk membuang semua kulit dan kotoran yang masih menempel. Jadi, biji kopi benar-benar bersih saat dijadikan bubuk. Ini kak, daudnya mau dimasak, kak. Kopi yang mau di sangrai yang mana? Oh, ya. Ini dong. Terima kasih, kak. Ya. Kopi di sangrai sampai berubah jadi hitam dan aromanya keluar, yuk. Kalau sudah begini, tinggal ditumbuk. Aku paling suka aromah kopi setelah di sangrai. Mantul, pokoknya. Apalagi kalau sudah diseduh jadi kopi. Langsung diayak aja, yuk. Jadi lebih enak diseduh kalau sudah jadi bubuk halus. Nek, gimana langan-langan kita hari ini? Rame, bos. Wah. Eh, itu pojok belum di layan itu. Gimana, gula, Nek? Wah, langan-langan kita hari ini. Kalau lihat kafe rame, menyenangkan, yuk. Dari biji kopi yang haluskan dengan mesin khusus, yuk. Istilah kerennya, grinder. Kemudian, diolah dengan mesin ekspreso. Selanjutnya, siapin susunya, yuk. Harus dipanaskan dulu, yuk. Tinggal dibikin aja lah, Teat. Semacam ngelukis, dengan susu gitu, yuk. Tapi harus hati-hati. Jadi, bos kafe kopi harus serba bisa. Termasuk bikin latihan. Siapa takut? Sudah siap, toh, kopi dan susunya. Ternyata susah juga bikin ati-at. Gak segampang liatnya, yuk. Dek, ini kenapa atnya gak keluar, ya? Kalau terlalu banyak susu, yuk, 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 yuk. Bentuknya jadi gak jelas. Mau bentuk hati, apa bunga? Malah jadi berantakan. Tapi kan, kalau jadi bos, bebas. Gak bisa bikin, yuk tinggal minta nabuah. Hehehe. Bang Wan, ngagetin-ngagetin aja. Eh, lagi ngayal ngamu, ya? Jadi, tumpang kopi. Ah, nyempi, ngayal dengan kopi. Yah, Bang Wan, ngagetin aja. Padahal lagi asik-asik ngebayangin jadi bosiki. Kak Nila dan Kak Rizka menyiapkan daun dan bumbunya. Daun kopi memang belum banyak dimanfaatkan, yuk. Kalau di Sumatera Barat, biasanya jadi minuman. Namanya kopi kawak. Pasti banyak yang belum tahu, bagusnya daun kopi. Salah satunya, kandungan antioksidannya yang tinggi. Bagus, toh, untuk menjaga kesehatan tubuh kita dari serangan polusi. Selain itu, kandungan daun kopi juga bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Udah ditambah garam, yuk. Kemudian dikasih perasan air jeruk nipis. Tentu saja, gunanya untuk menghilangkan amisnya. Nah, sekarang, bikin bumbu sayur asam keengkas Aceh, yuk. Bawang merah diiris dulu, supaya lebih mudah dihaluskan. Lalu, tambahkan garam. Setelah halus, baru tambah bawang putih, lanjut kunyit. Waiki yang bikin tambah jos rasani, pakai cabai rawit. Kemudian, tambah asam jawa, yuk. Ini dia alasan kenapa namanya sayur asam keeng. Panaskan udang dulu, yuk. Kemudian, masukkan bumbu halus, dan aduk sampai semua tercampur. Baru ditambah air. Kalau udang sudah mulai matang, baru masukkan daun kopi. Kalau mau ditambah irisan cabai merah, juga bisa. Malah bikin tambah meriah rasanya. Tinggal tunggu sampai matang gua eki. Dari penampilannya saja, sudah menunjukkan segeri. Jadi tidak sabar, ingin mencobain. Ayo dicicipi. Paling pas, pakai nasi hangat. Rasanya seger, gurih, pedes. Ada sensasi pahit, tapi tidak mengurangi kenikmatannya. Sudah kenyang? Bolehlah ngopi, ngopi, ngopi. Benar, Dol. Mantap. Kopinya ketah, rasanya mantap. Nah, ini kopi yang kamu cari tadi, Dol. Kulit tadi? Iya. Rasanya robusta ini, ya? Iya. Rasa kopi robusta, lebih pahit dibandingkan Arabica, yuk. Gak heran, kalau sering jadi bahan dasar ekspreso. Paling pas, ngilangin ngantuk, setelah kekenyangan. Iya, Tok? Hehehe... Hehehe... sub indo by broth3rmax